Setelah sukses diselenggarakan pada tahun lalu, Indonesia kembali menjadi tuan rumah balapan Formula E di Jakarta International Iprik Circuit GIEC Ancol, Jakarta Utara. Tampak mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga capres pada pemilu 2024, Anies Baswedan hadir. Seperti apa situasi di sana sudah bergabung bersama kami ada Andromeda Arizal langsung dari arena Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Andro, acara baru akan berlangsung jam 3 sore nanti, namun apakah masyarakat sudah tampak antusias menantikan Formula E ini? Ya Igan, betul sekali untuk perhelatan sendiri ataupun risk-nya ini akan dimulai pada 2 jam lagi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun ternyata ini sudah banyak yang hadir di hari ini. Kalau kami melihat ini dari titik kami melaporkan ini merupakan salah satu tempat untuk dilakukan parkir sehingga memang ini cukup sepi bila di belakang saya. Namun untuk di dekat venue nanti ini sudah cukup ramai. Bahkan informasinya ini 40.000 tiket ini sudah terjual habis di hari kemarin. Bahkan menariknya ini salah satunya adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun juga akan hadir. Tadi sudah hadir pada sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia bagian Barat. Egan dan juga pemeriksa ada hal yang perlu menjadi perhatian khusus terutama dalam perhatian kali ini. Ini diselenggarakan selama 2 hari yaitu di hari ini dan juga di hari besok. Lalu yang bedakan antara di hari ini ini hanya 36 lab kemudian untuk di hari besok ada 38 lab. Dan kalau kita melihat memang antusiasme dari masyarakat sendiri terutama warga DKI Jakarta untuk menonton perhatian ini juga cukup tinggi. Egan. Yang berdasarkan masyarakat Anies Baswedan juga tampak antusias ya sampai datang lebih awal begitu. Apakah ada alasan khusus Anies juga turut berada di antara penonton Formula E? Ya Egan, Anies sendiri tadi sudah hadir dari pukul 12.15 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi yang kami terima, Anies ini datang dari rumahnya dengan menggunakan busway. Karena kalau kita melihat di sekitar Jalan Ancol ini juga sudah cukup padat. Bahkan sejak pukul 12.30 ataupun juga pukul 11.30 tadi ini di beberapa titik sudah mulai ramai. Sehingga Anies sendiri ini dengan menggunakan busway demikian. Egan yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Andromeda Rizal.